Ini tidak menjawab, kita tidak bisa menjelaskan! Cuma menjelaskan ini pada saat terakhir! Sepasang kekasih terpaksa harus menjadi pilot dadakan untuk tetap menerbangkan pesawat yang mereka tumpangi karena pilot aslinya tiba-tiba saja mengalami serangan jantung Setelah beberapa jam terbang, pesawat yang mereka kemudikan kehabisan bahan bakar yang mengharuskan mereka mendaratkan pesawat tersebut di sebuah pulau kecil yang sungguh tidak layak untuk disebut pulau dan akan lebih tepat bila disebut sebagai gumpalan pasir dan kalau di daerah saya, ini dinamakan Pupunsu Mungkinkah keduanya masih bisa selamat dalam kondisi yang sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan? So, tetap ikuti karena saya telah merangkum alur ceritanya dalam 7 lembar kertas nasi Let's get started! Horizon Line Itulah judul film yang akan saya ceritakan alurnya Dirilis tanggal 29 Oktober 2020 Ibarat kopi yang baru saja saya seruput Film ini boleh dibilang masih anget-angetnya Disutradarai oleh Michael Mershiman dan dibintangi oleh Alexander Draymond, Alison Williams Sin awal film menampilkan sepasang kekasih yang sedang menonton video mereka sendiri di sebuah minibar yang terletak di sekitaran pantai Pulau Mauritis Dengan ditemani masing-masing sebotol bir dan obrolan-obrolan santai Setelah menghabiskan minumannya, Sarah kemudian pamit kepada Jackson untuk segera pergi ke bandara karena saat itu Sarah harus segera kembali untuk bekerja di London Jackson kemudian menawarkan diri untuk mengantarkan Sarah ke bandara Namun Sarah menolak dengan alasan I don't like perpisahan Kalau begitu, mari minum sekali lagi, kata Jackson Sarah pun mengiakan Kemudian Jackson pergi ke barkeeper untuk memesan dua botol bir lagi Setelah itu dia pergi keluar yang saya sendiri pun tidak tahu dia kemana Kayaknya sih dia pergi ke TO Nah, momen ini dimanfaatkan Sarah untuk segera pergi tanpa harus pamit kepada Jackson Selepas Sarah pergi, Jackson pun kembali dan dia hanya terdiam melihat kursi yang diduduki Sarah sudah kosong Yang tertinggal hanyalah dua botol kosong dan selembar uang kertas Ekspresi wajah Jackson spontan berubah seperti orang yang mau menangis Yang tambah ya, Jax Singkat cerita, setahun sudah berlalu dan Sarah kini kembali lagi berkumpul bersama mayoritas lingkungan orang-orang yang berambut gimbal, rasta, atau pecinta musik reggae Padahal sebetulnya bukan itu Dia pulang ke Pulau Mauritis untuk menghadiri pesta pernikantumannya yang bernama Pascal Oke, tidak apa-apa, kita lanjut saja Di scene lain, Sarah yang sedang duduk bersama Pascal tidak sengaja melihat Jackson yang baru saja pulang dive Ia pun langsung menutupi bagian wajahnya dengan tangan agar Jackson tidak melihatnya Scene berganti malam Yang mana saat ini, mereka sedang merayakan beach party Dan ini adalah momen yang ditunggu Sarah untuk segera menemui Jackson Ketika Sarah mulai menyapa Jackson dan membangun sebuah komunikasi Jackson memberikan respon biasa saja dan terkesan dingin Belum lama mereka berbincang Jackson kemudian pamit untuk segera pulang dengan alasan dia harus mengerjakan beberapa laporan Sarah menyadari mengapa Jackson bersikap dingin kepadanya Sehingga ia pun tetap mengikuti Jackson dan mengatakan Aku rasa kau tahu betapa aku benci perpisahan Kata-kata yang dilontarkan Sarah ternyata mampu meluluhkan hati Jackson Kemudian keduanya menikmati malam bersama dengan Candaria minum barang yang berending dengan WKWK atau dalam bahasa Inggris disebut dengan berantem di kasur Seusai malam terlewati Sarah bangun dan langsung pergi Sesampainya di rumah ia mendapat telpon dari Pascal bahwa Ferry yang akan mereka tumpangi menuju ke Rodriguez hari ini akan segera berangkat sekitar setengah jam lagi Merasa dirinya sudah terlambat Sarah akhirnya memilih berangkat bersama dengan pilot Freddy untuk menghadiri sebuah acara pernikahan tersebut Baru saja ia akan menaikkan barang bawaannya Sarah dikejutkan oleh suara Jackson yang menyapa pilot Freddy yang ternyata akan berangkat ke acara nikahan itu juga Di sini Jackson tidak menyapa Sarah dan malah bersikap cuek Saat pesawat hendak diterbangkan pilot Freddy meminta agar mereka memakai earphone untuk menghindari kebisingan suara pesawat yang mereka gunakan dan tentu juga suara mereka akan lebih jelas terdengar bila berbicara Seusai semuanya memakai earphone Jackson mengatakan kepada pilot Freddy bahwa sepulang dari acara nikahan tersebut ia akan mengajak Freddy untuk melihat terumbu karang Tentu saja aku mau kawan Sahut Freddy Sarah melanjutkan dengan mengatakan kepada Jackson Kau juga sebaiknya pergi ke tempat yang sering kita Belum selesai Sarah berbicara Jackson malah melepas earphone-nya kembali dan memilih untuk tidur Hmm Baru saja semalam habis week-week Sekarang sudah sok-swek lagi Keterlaluan kamu Jax Melihat Sarah yang bengong sendiri Pilot Freddy meminta Sarah untuk duduk di kursi co-pilot Keduanya sempat bercerita tentang cinta dan kehidupan Selepas itu Pilot Freddy meminta Sarah lagi untuk mengambudikan pesawat tersebut dan langsung memasukkan beberapa butir obat ke dalam mulutnya Tidak lama setelah itu sang pilot mulai batuk-batuk ringan Sarah yang melihat keadaan Freddy mulai kepanikan dan menyuruh Jackson untuk mengambil botol air Freddy Belum ketemu botol air tersebut Penyakit jantung Freddy semakin kambuh yang menyebabkannya meninggal dunia Tubuh Freddy terjatuh ke arah setir pesawat dan pesawat pun mengarah ke bawah Sehingga Sarah menjadi kesulitan untuk mengemudikan pesawat tersebut Beberapa meter lagi pesawat akan menyentuh air Untung saja Jackson cepat menarik Freddy dan memindahkan jasadnya Kemudian mencoba memberikan pertolongan Namun Freddy memang tidak bernyawa lagi Mengetahui hal itu Jackson menangis dan membungkus jasad Freddy dengan jaketnya Lalu kemudian ia pergi menduduki kursi pilot Menyalakan radio Dan mencoba membuka GPS di handphone-nya Namun sinyal koneksi telah hilang Yang disebabkan oleh keberadaan pesawat mereka Sudah di luar jangkauan Kemudian keduanya sepakat untuk mengarahkan pesawat ke arah barat Dengan bantuan kompas Sesaat setelah itu Pesawat mereka dihadapkan dengan gumpalan awan hitam yang sangat tebal Tidak lama kemudian Radio yang mereka hidupkan sebelumnya berhasil terhubung dengan pengawas flight 2027 Setelah panjang lebar berbicara Pihak pengawas di darat berhasil melacak titik keberadaan pesawat mereka Lalu memberikan panduan agar pesawat tetap diarahkan ke barat Dengan terus menjaga ketinggian pesawat Pengawas di darat juga mengatakan Bahwa mereka tidak diperbolehkan terbang memutari badai yang begitu besar Karena akan berisiko kehabisan bahan bakar Satu-satunya rute tercepat agar bisa menjangkau daratan Adalah terbang melintasi badai Seusai mengatakan itu Koneksi mereka terputus lagi Dan Tenggurakan saya menjadi kering Biarkan saya minum dulu Alhamdulillah Oke kita play kembali ceritanya Raut tegang dan ketakutan Nampak sekali di wajah mereka berdua Namun tidak ada cara lain Selain terbang melintasi badai Selang beberapa saat Sarah semakin ketakutan dan guncangan badai tersebut Ia kemudian mengarahkan pesawat ke atas Untuk melampaui dan keluar dari awan badai itu Setelah pesawat berada di atas awan badai Sarah tiba-tiba merasa pusing dan jatuh pingsan Akibatnya pesawat lepas kontrol dan terjun bebas ke bawah Untung saja Jackson cepat menyadarkan Sarah Sehingga pesawat dapat dikontrol kembali Alhasil Pesawat mereka akhirnya bisa keluar dari gumpalan awan badai yang menakutkan itu Keduanya nampak senang sekali dan tertawa bersama Namun rintangan yang harus mereka lewati Belum berakhir sampai disitu Sarah dikejutkan dengan bahan bakar utama yang tersisa 5% Kemudian ia menukar tanki dengan tanki sebelah kiri Tetapi ada keganjalan disini Jarum tanki sebelah kiri Terus mengalami penurunan dengan begitu cepat Jackson mencurigai bahwa ada kebocoran Bergegas ia mengambil tindakan untuk memeriksa kebocoran itu Tentu saja hal ini sangat beresiko Karena dia harus pergi keluar pesawat dengan kondisi pesawat yang sedang terbang Akibatnya Tangan sebelah kiri Jackson terluka parah Ketika dia hendak terjatuh Sarah kemudian membalut luka Jackson Sembari mengatakan Yang kamu lakukan barusan itu bodoh Tetapi begitu menakjubkan Seusai itu Keduanya kembali ke kursi pilot Dan tatapan mereka langsung tertuju ke alat ukur bahan bakar yang tersisa tinggal 5% Sarah pun berinisiatif untuk mengurangi beban muatan pesawat Dengan membuang kursi-kursi penumpang termasuk jasad pilot Freddy Hal ini dilakukan agar pesawat terbang lebih ringan Yang berefek pada pengiritan bahan bakar Tersisa beberapa botol minuman Saat Sarah hendak membuangnya Jackson melarang dan mengatakan Itu etanol Bahan bakar roketnya Solomon Siapa tahu bisa kita pergunakan sebagai bahan bakar Tidak ada salahnya kita mencoba Sarah menjawab Tapi tempat pengisian bahan bakarnya berada di atas sayap kiri Jackson kemudian menawarkan diri untuk memanjat naik Sarah melarang dan melakukannya sendiri Film ini benar-benar menegangkan Tak perlu kita terlibat Cukup kita bayangkan perjuangan yang mereka lakukan Kita pasti akan merasakan sensasi perjuangan mereka Seusai melewati scene yang menegangkan tersebut Jackson berteriak senang bahwa yang dilakukan Sarah berhasil dan benar-benar menakjubkan Selain itu Dia juga mengatakan bahwa dia sempat melihat sebuah pulau kecil Ketika Sarah sedang mengisi bahan bakar Dengan berbagai pertimbangan Keduanya memutuskan memutar balik arah pesawat Untuk mencari pulau kecil yang dimaksud Jax Beberapa saat setelah pesawat berbalik arah Mesin pesawat tiba-tiba mati Yang disebabkan oleh kehabisan bahan bakar Hebatnya sistem teknologi canggih yang dimiliki pesawat Dia tidak akan jatuh begitu saja Dan tetap melayang sekalipun mesinnya mati Kapten Vincent pernah membahas ini di channel Youtubenya Itu sekedar informasi tambahan Kondisi ini Membuat mata kedua pasangan ini berkaca-kaca Disertai dengan permintaan maaf Karena saling merasa bersalah sebelumnya Seakan-akan Kemungkinan untuk bisa hidup di kondisi semacam ini Itu sangat kecil Di selama menharu tersebut Mata Jax tiba-tiba tertuju ke arah sebuah pulau kecil Yang sebetulnya hanyalah sebuah gumpalan pasir Lalu kemudian Mereka mendaratkan pesawat di pulau kecil ini So kita lihat apa yang terjadi Landasan darurat menyebabkan mereka gagal mendaratkan pesawat Wajarlah karena mereka bukan pilot sungguhan Akibatnya keduanya pingsan dan pesawat pun tenggelam Ketika air sudah hampir memenuhi dalam pesawat Sarah tersadar dan berusaha membangunkan Jackson Namun Jackson masih tak sadarkan diri Sarah kemudian mengambil rompi pelampung Lalu dipakaikan kepada Jackson Setelah Jackson terapung Sarah menyeretnya ke atas gumpalan pasir Lalu memberikan nafas buatan untuk menyadarkannya Upaya dilakukan Sarah membuahkan hasil Jackson akhirnya sadar dan berhasil diselamatkan Disini saking kelelahannya mereka sempat tertidur Tidak lama setelah itu Mereka dibangunkan oleh air yang mulai pasang Sehingga lama-kelamaan gumpalan pasir tersebut Hilang digenangi air Duh kasihan sekali ya Allah Tepat matahari di atas kepala Volume air semakin tinggi Sedangkan gumpalan pasir yang menjadi pijakan mereka Sudah tidak bisa dijangkau lagi Situasi ini akan sangat menguras energi Terlebih lagi dengan Sarah yang tidak menggunakan rompi pelampung Melihat Sarah mulai menangis Jackson kemudian menyuruh Sarah untuk memakai rompi yang dia gunakan Namun Sarah menolak Lalu mengatakan Apapun yang terjadi Kita akan tetap bersama Di tengah laut Tanpa pijakan Berapa lama kira-kira mereka bisa bertahan Sempat saya berpikir begitu saat masuk di scene ini Dan Finally Keajaiban pun datang Sebuah kapal nelayan lewat di samping mereka Yang dengan segera langsung memberikan pertolongan Scene diakhiri dengan menampilkan mereka berdua Tertawa bercampur tangis bahagia Disertai kalimat terakhir Tidak ada lagi perpisahan Nilai positif yang bisa diambil dari alur film ini Hidup ini tentang perjuangan Jika masalah datang bertubi-tubi Itu tandanya kamu kuat Jika masalah melebihi kemampuanmu Disitulah Tuhan akan memberikan pertolongan Yang tidak pernah kita duga sebelumnya Hikmah film ini juga menarik Melalui masalah yang mereka hadapi Ternyata semakin mempererat hubungan mereka That's horizon line Terima kasih Terima kasih